Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul, mantul, mantul Oke guys, di video kali ini channel Arief Anggara 19 Akan membahas mengenai Max Rating dan juga cara meracik dari Manchester City Club Selection Edisi 17 Oktober 2022 Apakah bisa mendapatkan Cancel lo dengan Max Rating 100 Kita akan bahas cara meraciknya Gaske Nah yang pertama disini kita bahas dulu Untuk cara meracik dan juga statistik Dari Kevin De Bruyne Oke Disini untuk Kevin De Bruyne Maxnya itu sampai 96 ya Oke Terus di boosting Itu jadi 99 Kemudian dengan Gabberman Playmaker Kreatif Terus ini adalah cara meraciknya ya Tembakan 4 Umpan 8 Dribble 8 Ketakasan 5 Ketakasan itu bagian bawah Tambahin 4 ya Terus ini adalah statistiknya Kontrol bola 90 Umpan rendah dan juga umpan lambung Ini udah pasti bagus ya Terus juga kekuatan tendangan 90 Dan dari lengkung serta stamina pun Awet Anjas kelas ya Dan untuk kecakapan game team Ini semuanya jadi 90 ya Seperti POTW Mungkin dari hari ini Klub seleksian hingga Klub seleksian seterusnya Itu ekonomi akan memberikan Playstyle atau game team 90 ya Oke sama seperti POTW Terus juga ini adalah Pemusian dari seorang Kevin De Bruyne Selain bagus jadi AMF Bagus juga jadi CMF Jadi second striker boleh RWF serta RMF pun bisa ya guys ya Oke nah itu untuk seorang Kevin De Bruyne Dan ini adalah Berupa skill yang dikuasai oleh Seorang Kevin De Bruyne Oke Nah selanjutnya selain Kevin De Bruyne Kalian yang dapetin Haaland Ini adalah cara meracik Dari seorang Erling Haaland yang Erling Haaland Nikisnya maksudnya sampai 96 Dibusing jadi 99 ya Dengan gaya bermain Pemburu goal Dan ini adalah cara meraciknya ya Tembakan 8 Dribble 4 Ketangkasan 8 Kekuatan tubuh Began bawah 4 Serta kekuatan di udara 4 Oke nah kemudian Kita bahas mengenai statistiknya ya Oke finishing 91 Gacor banget ketika depan gawang Kemudian kekuatan tendangan Serta lompatan 90 Dan juga 91 Kontak fisik 88 Sayang banget Tadi stamina 72 Makanya Dengan skill super sub Itu direkomendasikan Dimainin di bug kedua Ya guys ya Supaya bisa mengaktifkan Skill super sub Dan juga stamina pun Tidak terkuras Banyak ya guys ya Kemudian Selanjutnya Ini adalah Pempositionnya Selain bagus jadi CF Bisa juga jadi Second striker ya Oke Nah selain Erling Braut Haaland yang Edan-edan-edan pisahan Kemudian ada juga Ederson Meraiz Binturais Maksudnya sampai 95 Dibusing jadi 97 Dengan gaya bermain Keeper Agresif Ini adalah Cara melihatnya Untuk kalian yang Pada dapetin Ederson Meraiz Binturais Kemudian kekuatan Dua darah Tambahin 4 GK 1, 2, 3 8, 7, 4 Oke terus juga Kita lihat statistiknya Oke Kesanan keeper Sapuan keeper Jangkauan keeper Tangkapan keeper Reflex keeper Itu ya kurang dari 89 ke bawah lah ya Oke Yang lebih bagus itu Dari sapuan dan juga Jangkauannya ya Terus Ini adalah skill Yang dimiliki oleh Orang Ederson Meraiz Binturais Tendangan keeper rendah Penahan penalty Dan juga lempar Jauh keeper Oke next Selanjutnya Ada Jokan Solo Nah yang keempat Ini adalah Pemain yang Konami overrate Di Manchester City Club Selection Oke maksudnya Sampai 97 Di boosting itu Kemungkinan besar Bisa sampai 100 Ngeri-ngeri Mantap ya guys Dengan gaya bermain Back saya finisher Walaupun semalam Bapuk Bikin blunder Akhirnya Liverpool menang 1-0 Tapi Di football Beda cerita ya guys Paling gacor Ternyata Dengan Posisi left back Tapi selain bagus Jadi back kiri Bagus juga jadi back kanan RME pun gacor CMF LME pun Boleh Multi talent Untuk di sayap kiri Maupun kanan ya Terus juga Kita lihat Dari cara merajinya ya Oke Tambahin umpan 4 Dribble 4 Ketangkasan 5 Keketan bagian bawah 12 Keketan di udara 4 Serta bertahan Tambahin 8 Dan stamina nya Anjay Stamina kuda guys Ngeri-ngeri mantap Kecepatan 91 Dan dari Statisnya Kita lihat cukup istikoma Tapi kurang dari Finishing Sundulan Eksekusi bola mati Walaupun back side Finisher Tapi finishing nya Jalan lagi Aduh Jadi bagus untuk Ngasih umpan-umpan Manja Oke Nah itu untuk Jawakan solo Selanjutnya Selain jawakan solo Ada juga Ruben Dias Destroyer Yang ngeri-ngeri Mantap Max nya Sampai 95 Di boosting Jadi 97 Kemudian ini adalah Cara merajinya Tambahin kekuatan Tunggu bagian bawah 4 Kekuatan di udara 4 Serta bertahan Tambahin 12 Nah selanjutnya Kita lihat Statistik nya ya Oke Untuk statistik ya Kesadaran bertahan 98 Anjay Ngeri-ngeri mantap Perebutan bola 93 Agresi 97 Itu si Rudiger Yang back Juta umat Yang dari player transfer Agresi nya itu adalah 98 Ditambah Si Ruben Dias 97 Anjay Memang ngeri-ngeri Sedap ya Keterlibatan defensif Itu 95 Sundulan Stamina Bagus Kontakt fisik Juga bagus Selain itu Dia Bagus juga Umpan lambungnya Next Pomposisiannya Cuma bagus Di center back Dan ini adalah Berapa skill Yang dikosai oleh Seorang Ruben Dias Anjay Kelas kemudian Selain Ruben Dias Ada juga Rodri Oke Maksudnya sampai 95 Dibusing jadi 97 Dengan gaya bermain Pemain jangkar Kalau kalian dapetin Bagus guys ya Itu pelapis Untuk seorang Kasemiro Player transfer Oke Dan ini adalah Cara meraciknya Umpan 4 Dribble 4 Kekuatan tubuh Gen bawah 6 Kekuatan udara 4 Serta bertahan Tambahin 12 Biar gacor Bertahannya ya Terus juga Kita lihat dari statistik Umpan-umpan Bagus Selain juga kontrol bola Stamina awet Terus juga Perubutan bola Serta agresinya Yang ngeri-ngeri Mantap Kekuatan tendangan Serta kontak usiknya pun Bagus ya guys ya Oke Terus lain bagus Jadi DMF Bagus juga jadi CMF Serta Centerback pun Boleh ya guys ya Dan ini adalah Berapa skill Yang dikuasai oleh Seorang Rodri Oke Ada juga Vilpo Dan tangan Dan maxnya Sampai 95 Dibusing jadi 98 Dengan guy bermain Playmaker kreatif Sama seperti Kevin De Bruyne Oke Ini adalah cara meraciknya ya Tembakan 8 Umpan 4 Dribble 8 Ketangkasan 8 Serta Kekuatan tubuh Bagian bawah Tambahin 4 Dan kita lihat statistiknya ya Kontrol bola 94 Aja Dribble 95 Penguasaan bola 92 Finishing juga bagus 81 Lengkung bagus juga 80 Terus kecepatan pun ada Kekuatan tendangan Bagus juga 80 Dan keseimbangannya 91 Oke Kalau dari sundulan Itu menjadi kelemahan Dari serang Phil Foden Karena dia badannya pendek ya Terus dari segi pimposian Cukup multi talent ya guys ya Oke LWF 95 LMF 92 CMF bagus Terus juga AMF pun boleh Second Striker CF maupun RWF pun Gaskun Ya guys ya Mau dimanapun Dia dipimposikan bagus Asal jangan jadikan Pemain bertahan ya Oke Dan ini adalah skill Yang dikuasai oleh Seorang Phil Foden Yang terakhir Ada manual Akanji bin Tepung kanji Anjay Tepung sebaguna Selain bagus Jadi LB Jadi CB Bagus Dan juga RB pun boleh Anjay Dengan government Sama seperti Ruben Diaz itu Berusak ya Dan ini adalah Maxnya 94 Dibusing jadi 96 Ini adalah cara Meraciknya ya Ketangkasan 4 Kekutan tubuh Gen bawah 4 Kekutan udara 8 Serta bertahan Tambahin 13 Kita lihat statistiknya Ya guys ya Untuk peremputan bola Bagus 94 Agresi 94 Terus juga sundulan bagus Stamina Waduh boros ini guys Staminanya Ini adalah kelemahan Dari seorang Akanji bin Tepung Kanji Dan ini adalah skill Yang dikosok oleh Seorang Tepung Kanji Nah begitu saja Untuk video kalian Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih